baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di istiapan ofisial selamat pagi, selamat malam, selamat beraktifitas bagi teman-teman yang saat ini masih beraktifitas dan semoga kehidupan kita selalu bermanfaat dan lebih baik daripada hari kemarin di video kali ini sesuai dengan thumbnail kita akan bahas 4 cara bagaimana untuk menembus pikiran bawah sadar kita agar kita bisa lebih maksimal untuk menjalani kehidupan ini apa 4 cara atau bagaimana caranya setelah yang satu ini ada 4 cara bagaimana kita menembus pikiran bawah sadar kita yang mungkin 4 cara ini sebenarnya sering kita lakukan tapi kita tidak paham kalau sebenarnya aktivitas itu bisa memasukkan atau memprogram, menginstall atau membuat program baru di pikiran bawah sadar kita sebelum saya kasih tahu 4 caranya untuk menembus pikiran bawah sadar sedikit saya jelaskan apa itu pikiran bawah sadar secara singkat ya manusia mempunyai 2 pikiran yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar keutamaan pikiran bawah sadar adalah banyak sekali pengaruh pikiran bawah sadar ke dalam kehidupan kita ke dalam aktivitas kita atau ke dalam diri kita adalah 88 persen banyak sekali ya alam sadar hanya 12 persen pikiran bawah sadar 88 persen pikiran sadar hanya 12 persen makanya pada saat kita bisa memprogram ulang atau kita bisa menginstall apapun yang kita inginkan ke dalam pikiran bawah sadar kita insyaallah kehidupan kita lebih mudah kehidupan kita lebih gampang dan kita lebih bisa untuk mencapai apa yang kita inginkan mencapai cita-cita kita di pikiran bawah sadar pikiran sadar ini isinya hanyalah analisa dan tidak terlalu lama jangkanya jangka pendek long term memory kalau di pikiran bawah sadar panjang sekali untuk menyimpan memori bahkan dari mulai kita kecil sampai hari ini memori itu masih tersimpan rapi di pikiran bawah sadar kita gitu ya jadi pikiran sadar ini hanya bersifat penganalisa itu pikiran sadar kira-kira hal ini baik gak buat saya kira-kira ini cocok gak buat saya saya suka gak sama dia itu pikiran sadar dan sifatnya hanya sementara teman-teman hanya sementara tapi yang masuk ke pikiran bawah sadar kita itu sifatnya bisa permanen karena jangka panjang kebiasaan kita kreativitas kita keyakinan kita imajinasi kita dan juga tentang emosi-emosi kita pola pikir kita semuanya berada di dalam pikiran bawah sadar kita makanya pada saat kita bisa memprogram memasukkan program ke pikiran bawah sadar kita kita akan lebih bisa enak menjalankan aktivitas dan lebih cepat mencapai semua yang kita inginkan apa yang kita pikirkan yang itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita akan menjadi kenyataan makanya hati-hati makanya hati-hati karena keyakinan kebiasaan dan kemampuan diri itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita tersimpan di dalam pikiran bawah sadar seseorang makanya pikiran bawah sadar berpengaruh 88% di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana cara kita ngomong bagaimana kita menghadapi seseorang bagaimana kita emosi bagaimana pada saat kita menghadapi sesuatu itu semuanya tersimpan di dalam pikiran bawah sadar seseorang empat cara untuk menembus pikiran bawah sadar agar kita bisa menginstall ulang atau memasukkan program tentunya program baik di dalam pikiran bawah sadar kita yang nantinya bertujuan untuk agar kehidupan kita semakin baik yang pertama repetisi atau pengulangan berulang-ulang apapun yang kita lihat apapun yang kita dengar apapun yang kita rasakan visual, auditory, dan kinesthetik ini secara berulang-ulang akan masuk ke pikiran bawah sadar kita akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan menjadi program baru repetisi berulang-ulang contoh misalkan kita berdasar beraktivitas entah itu sekolah atau entah itu bekerja apapun itu aktivitas kita terus ada teman kita nih datang kepada kita eh muka kamu kok pucat ya kamu sakit ya ah enggak saya enggak sakit kok udah datang lagi orang kedua eh muka kamu kok pucat kamu sakit ya enggak datang lagi orang ketika kelihatannya muka kamu pucat deh kamu sakit ya empat orang datang sampai misalkan sepuluh atau enam orang datang bilang sama buka kamu kok pucat kamu sakit ya itu merupakan pengulangan-pengulangan yang itu masuk ke dalam visual anda masuk ke dalam auditory anda dan yang anda rasakan setelah itu apa yang terjadi biasanya anda membuka kaca atau menuju ke kaca ke kamar mandi ataupun di kamera api anda mengajak masa aku pucat eh kelihatannya iya nih wah mungkin aku sakit nih yang terjadi adalah anda merasa diri anda kurang enak badan anda merasa diri anda tidak nyaman kurang fit dan sebagainya itu contoh repetisi atau pengulangan apapun yang anda katakan apapun yang anda lihat apapun yang anda dengar dan apapun yang anda rasakan kalau itu anda lakukan secara berulang-ulang akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar anda jadi hati-hati dengan apa yang anda ucapkan hati-hati dengan apa yang anda pikirkan hati-hati dengan apa yang anda dengar yang anda lihat dan yang anda rasakan karena itu kalau anda ulangi terus menerus dan itu anda yakini dia akan menjadi program baru di pikiran bawah sadar Anda dan itu bisa terjadi saya bodoh saya bodoh saya bodoh saya 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 apes saya kurang kurang pinter macam-macam kata-kata negatif seperti itu kalau Anda ulangi berulang kali tanpa anda sadar dia menjadi program di dalam pikiran bawah sadar Anda dan itu menjadi kenyataan saya nggak lulus saya nggak lulus saya nggak lulus saya gagal saya gagal saya nggak bisa sukses nih saya menjadi orang gagal saya nggak mungkin bisa usaha saya kata-kata negatif seperti itu berbahaya tanpa anda sadari dia akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda dan menarik hal-hal yang seperti yang Anda yakini kegagalan putus asa macem-macem makanya katakan yang baik kepada diri Anda katakan yang baik kepada diri Anda katakan yang baik kepada diri Anda saya sukses saya pintar saya berhasil saya sukses saya pintar saya berhasil katakan itu apapun yang Anda lakukan yang Anda katakan repetisi berulang-ulang akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda itu yang pertama yang kedua adalah figur otoritas figur otoritas adalah orang yang menjadi figur Anda di dalam kehidupan Anda entah itu orang tua Anda entah itu guru Anda entah itu sesosok siapapun dia yang itu menjadi figur otoritas Anda yaitu menjadi pandutan Anda Anda pasti akan menurut bagaimana cara dia berkomunikasi Anda pasti menurut bagaimana cara dia berpenampilan Anda pasti menurut bagaimana cara dia berpikir Anda pasti menurut sampai hal yang terkecil dari dia namanya figur otoritas kalau Anda sudah meyakini dia adalah seseorang figur yang saya tiru yang saya dambakan yang saya jadikan panutan dan sebagainya apapun yang dia lakukan akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda apapun yang dia katakan akan masuk menjadi keyakinan Anda dan itu ke dalam pikiran bawah sadar Anda yang Anda katakan yang Anda lakukan yang Anda lakukan sesuai dengan apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia lakukan karena dia merupakan sosok figur otoritas di dalam kehidupan Anda banyak nih orang-orang contoh anak muda sekarang lagi suka-sukanya anime atau mungkin film-film Korea gitu ya film-film Korea kalau dia menjadi figur otoritas di dalam kehidupannya film Korea tadi entah itu pemerannya pemainnya lama-kelamaan coba sikap sifat cara bicara mereka cara bicara dia akan seperti figur otoritas itu yang dilakukan figurnya itu akan juga dilakukan dia itu tanda bahwasanya sudah terprogram terprogram ke dalam pikiran bawah sadar Anda tanpa Anda menganalisa tanpa Anda menganalisa saya kok bisa seperti ini ya kenapa saya menurutkan dia tanpa Anda analisa karena dia sudah menjadi figur otoritas di dalam kehidupan Anda makanya Anda menurutkan apa yang dilakukan Anda menurutkan apa yang dia komunikasikan cara dia berpakaian dan sebagainya cara dia berkomunikasi dan sebagainya yang ketiga cara menembus pikiran bawah sadar Anda adalah emosi yang emosi yang berlebih di suatu kejadian jadi emosi yang Anda munculkan pada saat kejadian tertentu pada saat momen tertentu itu bisa terprogram dalam pikiran bawah sadar Anda contoh misalkan pada saat Anda Hai sedang mengalami kehidupan yang bahagia sedang mengalami momen yang bahagia emosi Anda sangat memuncak emosi kebahagiaan sangat memuncak meskipun momen itu sudah berakhir tapi karena pada saat terjadi itu emosi emosi Anda kebahagiaan Anda sangat memuncak sangat tinggi sekali dan pada saat itu pikiran bahwa sadar Anda terbuka otomatis meskipun momen itu sudah selesai suatu saat nanti Anda pasti ingat lagi secara detail pakai baju apa pada saat itu dimana jam berapa dengan siapa membawa apa saja itu Anda ingat karena pada saat momen terjadi itu emosi anda sangat memuncak emosi kebahagiaan begitu juga sebaliknya pada saat momen-momen yang negatif Anda parah Anda benci dengan seseorang atau Anda bentrok atau apapun kejadian-kejadian negatif musibah-musibah yang Anda alami pada saat itu emosi Anda meluap emosi negatif ya tadi emosi bahagia emosi Anda meluap secara langsung secara langsung pikiran bahwa sadar Anda akan membuka dan pada saat itu rasanya suasananya akan tersimpan terprogram ke dalam pikiran bahwa sadar Anda sampai ke apapun meskipun sesuatu itu telah terjadi sudah terjadi sesuatu itu telah terjadi suatu saat pasti akan teringat kembali pada saat Anda mengalami atau melewati salah satu hal yang ada di situasi itu salah satu hal yang ada di situasi situasi itu entah tempatnya entah apapun itu makanya pada saat kita bahagia pada saat kita kecewa pada saat kita mengalami hal yang menyedihkan jangan berkata-kata yang negatif jangan berkata-kata yang kurang baik apalagi nyumpahin diri sendiri apalagi berkata kotor kepada diri sendiri itu akan menjadi program ke dalam pikiran bahwa sadar Anda jadi emosi yang memuncak emosi yang sangat berlebih yang besar bisa membuka pikiran bahwa sadar Anda dan itu menjadi program ke dalam diri Anda yang terakhir bagaimana cara menembus pikiran bahwa sadar adalah dengan hipnosis melakukan terapi melakukan relaksasi dan datang ke hipnoterapi untuk memprogram ulang pikiran bahwa sadar Anda dengan cara hipnosis itu cara cepatnya oke terima kasih itu tadi empat cara bagaimana menembus pikiran bahwa sadar yang pertama adalah repetisi atau pengulangan yang kedua adalah figur otoritas seseorang yang Anda menjadi figur bagi Anda yang ketiga adalah emosi di suatu momen atau kejadian yang keempat adalah dengan cara hipnosis empat cara menembus pikiran bahwa sadar sebenarnya banyak cara tapi empat ini yang mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita video apalagi akan saya buat untuk teman-teman silahkan di like subscribe dan komentar agar tidak ketinggalan pada saat saya membuat video baru semoga bermanfaat dan sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih